Intro Hai selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, selamat datang kembali di channel Kawan Review Seperti biasa kalau kalian sudah melihat video ini berarti sudah ada ulasan film Atau mungkin serial yang udah kalian tonton atau mungkin belum kawan-kawan tonton Dan aku rekomendasikan Emotional, itu kata yang paling pas buat merangkum episode 5 The Falcon and the Winter Soldier Gak kerasa serial MCU ini akan segera berakhir dan rasanya masih belum semua diceritakan serial ini Di episode keempat minggu lalu, perisai keagungan Captain America pun ternodai Insiden pembunuhan yang dilakukan John Asu Walker dan disaksikan warga sipil ternyata berdampak besar Di episode kelima ini akhirnya Walker harus merelekan dicabutnya hak dan kewajibannya sebagai Captain America Baku hantam antara Bucky, Sam, dan Walker pasca insiden berdarah itu Sam yang akhirnya mendapatkan kado istimewa dari Wakanda setelah hancurnya sayap mekanis miliknya Saat baku hantam dengan Walker dan masih banyak lagi Selamat datang di channel Kawan Review, ini dia segmen Spotlight Kita bisa menjadi tim Melanjutkan episode minggu lalu, insiden berdarah yang dilakukan Walker terhadap salah tuduh anggota Flag Smashers Berujung baku hantam antara Sam, Bucky, dan John Walker Dari episode-episode sebelumnya, berpindah tangannya SEAL, Captain America itu ke Walker jadi pro dan kontra Terutama bagi Sam dan juga Bucky Orang yang jadi saksi sejarah SEAL, sang Captain America, Steve Rogers Dari scene ini bisa dilihat, duka Walker atas kematian Lomar ternyata membuat dia makin bengis Frontal dan temperamental itu emang sifat aslinya Dan benar yang kalian bilang, sosok Lomar, bak, pendingin berjalan buat si tukang marah ini Kejadian baku hantam ini berbuntut hancurnya sayap mekanis Falcon Meski emang akhirnya SEAL tadi berhasil diambil alih Sam dan Bucky Di scene selanjutnya, pasca tragedi perebutan SEAL itu, Sam akhirnya kembali bertemu dengan Joaquin Torres Dari semua pembicaraan tentang kaburnya Corley dan juga anggota Flag Smashers lainnya Sam akhirnya meninggalkan wingsetnya ke Torres Dan sampai disini masih besar harapanku Ini akan jadi cekal bakal Torres menggantikan peran Sam sebagai Falcon Sementara Sam akhirnya menjadi the next Captain America Seru juga baca komentar kalian soal akhir dari episode 4 kemarin Ada yang bilang Walker tetap jadi Captain America secara dia ngebunuh salah satu teroris kan Tapi gak sedikit juga yang akhirnya beranggapan ini jadi akhir dari John Walker menyandang peran sebagai Captain America Dan apa yang terjadi? Ya, yang dikhawatirkan ternyata benar Seperti yang pernah kita bahas sama-sama, kejadian itu jadi insiden internasional Karena disaksikan banyak warga sipil Dan tindakan Walker justru melanggar kode etik sebagai Captain America Atau ikon pahlawan Amerika Dan dampak terbesarnya ternyata lebih dari sebatas dicabutnya tugas Walker sebagai Captain America Tapi sampai hak dan kewajibannya sebagai seorang anggota militer Dan dengan kata lain, Walker sekarang cuma lah warga sipil biasa Di scene berikutnya setelah pengadilan atas John Asu Walker Seorang wanita muncul Tokoh lain yang pernah dibicarakan akan muncul di serial The Falcon and the Winter Soldier ini Dia adalah Contessa Valentina Allegra de la Fontaine Siapa dia? Asing emang Ringkasnya gini aja deh Contessa atau Val silahkan sebut yang mana aja Di komik Marvel Strange Tales issue 159 Dimana diceritakan kalau Val ini adalah pacarnya Nick Fury Peran Val sebenarnya panjang untuk perjalanan SEAL Karena dia pemimpin Fame Force yang dibentuk SEAL Kayak pasukan resmi yang diperuntukkan buat melawan hak kesejahteraan perempuan lah gitu lah Tapi sebelum Val jadi pemimpin Fame Force Justru yang pertama kali memimpin pasukan itu adalah Sharon Carter Nah sejauh ini Ini berarti kelu besar ya Perang dingin antara Val, Sharon Carter, dan Nick Fury Di sepanjang MCU fase 4 yang mungkin akan dimunculkan Dengan kata lain Toko Val ini punya peran penting buat masa depan MCU fase 4 kedepannya Nah kita balik lagi ngomongin Val di serial The Falcon and the Winter Soldier ini Bisa ditarik kesimpulan Kehadiran disini bakal lebih banyak buat masa depan si Jonal Sue Walker We will see Di adegan berikutnya di Sokovia Zemo akhirnya ditemukan oleh Bucky dan juga Dora Milaze Di scene ini yang di otakku cuma satu Apa bener si Zemo ini udah tobat? Apa iya gara-gara bulan Ramadan? Zemo yang kita kenal di beberapa aksinya di sepanjang film-film MCU tidak seperti ini Zemo akhirnya dibawa pergi ke Raph Buat yang lupa atau asing sama Raph Itu adalah penjara khusus bawah laut Jadi Raph sebenarnya pernah disinggung beberapa kali Di antara di film Captain America Civil War Saat itu Wanda, Clint, Sam, dan Scott Lang sempat mendekam di sana Kemudian Raph juga pernah dimention di serial Jessica Jones Adegan berikutnya akhirnya Sam kembali ke Baltimore, Maryland Ke kediaman Ossia Bradley Adegan ini menjawab pertanyaan lalu Tentang Super Soldier Serum Kalau kita sempat berspekulasi kalau ada prajurit yang sama Di masa Ossia Bradley yang dicokoki serum tersebut Lantas kemana yang lain? Nah jawabannya ada disini Mereka semua tidak ada sama sekali Efek serum itu ternyata berbeda-beda tiap orang 99% serum yang disuntikan tidak bekerja Dan bahkan membunuh mereka 1% lainnya serum bekerja Dan itu hanya di tubuh Ossia Bradley Berujung Ossia Bradley jadi objek eksperimen lanjutan pada saat itu Meski akhirnya berhasil kabur dengan memalsukan kematiannya Cuma bukan itu inti dari adegan ini Bak ayah dan anak lagi ngobrol intimat di ruang keluarga Disini jadi awal mula Sam mencoba mencari tahu Layak atau tidaknya dia sebagai penerus Captain America Kita beralih ke scene lain dan ini juga masih jadi pertanyaan terbesarku Apa yang dilakukan Sharon Carter di Marjorie Poor? Apa peran pentingnya di negara yang jadi pusat power broker itu? Sosok Carter kali ini lebih sulit dipahami Sedikit sekali clue yang ditemukan Rasanya goblok kalau Marvel menyisipkan scene singkat Sharon Sedang nelpon dengan seseorang kalau itu gak ada hubungannya sama sekali dengan serial The Falcon and the Winter Soldier ini Coba bantu dulu apa teori kalian tentang peran Sharon Carter di serial ini? Beranjak ke adegan berikutnya di saat Sam akhirnya kembali ke kampung halamannya Pasnya menemui Isaiah Bradley Sam akhirnya dibebas tugaskan sementara pemerintah yang ambil alih dulu Di momen ini jadi adegan yang banyak menyinta perhatianku Di saat akhirnya Sam bisa punya jawaban akhir Buat memilih jadi penerus Captain America atau tidak Di saat Bucky disini lebih tepat disebut bromance ketimbang partner Di saat adanya pemberian dari Wakanda untuk Sam Tentunya ini mengarah ke suit barunya Pertanyaannya apakah itu wingsuit biasa Atau justru Captain America suit yang dirumorkan selama ini Jika iya apapun itu baik wingsuit ataupun Captain America suit Sudah cukup jelas akan sekuat lengan Bucky yang sama-sama terbuat dari Vibranium Dan dua adegan terakhir yang akhirnya jadi point of view buat final episode minggu depan Dimana Flag Smashers akhirnya kembali mendebar teror dan fokus mereka kali ini Buat menghancurkan Sam the Falcon Dan juga tentunya Bucky Dendam yang akhirnya terjadi lantaran Carly sempat mengira Sam jadi biang kela dihancurnya Serum power broker yang tersisa sampai terbunuhnya salah satu anggota Flag Smashers Dan dibantu Gorges anggota dari organisasi kriminal LAF Dimana saat Sam bertugas atas pembajakan pesawat militer Amerika Serikat di Tunisia Jangan beranjak dulu episode 5 ini ada post credit scene Membawa kita ke adegan di saat John Asu Walker Sedang membuat silt yang serupa dengan silt yang saat ini dimiliki Sam the Falcon Masih jadi pertanyaan apa iya silt yang dibuat si Psycho ini Silt dari Vibranium seperti siltnya Captain America Masa iya sih bisa dengan gampang dilas kayak gitu Oke mungkin ini jadi obsesi John Walker ya Yang masih menganggap dirinya layak sebagai Captain America Dan mungkin Contessa Valentine jadi sosok yang membantu Walker dengan obsesi besarnya itu Kita lihat nanti Sekian dulu tersisa satu episode lagi minggu depan Dan kalau nggak salah The Falcon and the Winter Soldier ini cuma 6 episode Apa pendapat kalian tentang serial The Falcon and the Winter Soldier episode 5 ini? Kalau kawan-kawan punya teori silahkan share di kolom komentar Tenang aja Mephisto masih cuti Ramadan Tapi nggak tau juga ya siapa tau ada benda-benda berwarna merah yang muncul disini Bisa saja itu Mephisto Mephisto Nggak usah serius sekali Ya kawan terima kasih telah menonton video Spotlight ini Jangan lupa klik tombol like-nya Kalau kalian suka klik tombol dislike Kalau tidak suka klik juga tombol subscribe Dan bell notifikasinya Biar nggak ketinggalan review-review film terupdate lainnya Kalau gitu aku Zain pamit undur diri Selamat menjalankan ibadah puasa Jaga kesehatan tetap positif Dan jangan lupa bahagia Bahagia